Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang selalu mengerti, dia buktikan Dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita Oh Yesus, mati bagiku Memberikan nyawamu bagi hidupku Darahmu tebus dosaku Hidupku menjadi yang baru Ada Yesus yang selalu peduli Ada Yesus yang selalu mengerti Dia buktikan dengan cinta Dia berikan nyawanya bagi kita Oh Yesus, mati bagiku Memberikan nyawamu bagi hidupku Darahmu tebus dosaku Iduku menjadi yang baru Iduku 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 Iku Iduku Iku I Guild I proof Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Ketika Petrus masuk ke dalam rumah Bukan Petrus yang menceritakannya terlebih dahulu Tetapi Yesus yang terlebih dahulu Menyambut kedatangan Petrus Dan Bertanya kepada Petrus Apa yang telah terjadi Ini merupakan satu sisi Daripada keilahian daripada Tuhan Yesus Yang sanggup mengetahui Apa yang terjadi Sekalipun ia tidak melihatnya Wisdara yang dikasih oleh Tuhan Dalam bagian ini Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus Apakah pendapatmu Simon Dari siapakah raja-raja dunia ini Memungut bea dan pajak Dari rakyatnya atau dari orang asing Jawa Petrus dari orang asing Di dalam bagian firman Tuhan Atau di dalam bagian pertanyaan Daripada Tuhan Yesus ini Sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberitahu Satu hal kepada Petrus muridnya Yang sebagai pribadi Dimana dia melihat bagaimana Tuhan Yesus dipermuliakan Di atas gunung pada waktu itu Bersama dengan Musa Dan bersama dengan Elia Dan dia yang juga mendengar dari awan Yang bersuara bahwa Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah aku berkenan Dari sana Petrus sebenarnya telah mengetahui Siapakah Tuhan Yesus itu Dan bukan hanya itu Di dalam bagian ini Tuhan Yesus juga ingin memberitahukan Suatu hal yang penting kepada Petrus Yang telah mengakui Bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup itu Sebagai warga negara yang baik Memang sebagaimana seharusnya Mereka harus membayar pajak kepada pemerintah Tetapi Sebagai anak yang baik Tidak seharusnya Membayar pajak kepada orang tuanya Dan bahkan Kalau kita melihat dalam kehidupan kita Tidak ada orang tua Manapun yang menentakkan pajak Terhadap anaknya Karena anaknya tidur di rumah Karena anaknya makan di rumah Atau karena anaknya menggunakan Fasilitas yang ada di rumah Sebab anak diperhitungkan Sebagai juga Sebagai pemilik Daripada rumah itu Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan Kepada Petrus Bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak memiliki Satu kewajiban Untuk membayar pajak Baik Allah pada waktu itu Apalagi di dalam konteks Kitab Keluaran pada waktu itu Di Keluaran 30 Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh Allah Itu adalah Untuk biaya pendamaian Kepada umat Israel Supaya mereka terhindar Daripada tulah-tulah Dan itu Kemudian Seluruh uang digunakan Sebagai perbekalan Daripada baik Allah Di dalam konteks seperti itu Sebenarnya Tuhan Yesus Tidak memiliki Satu kewajiban Untuk membayar pajak Sebab Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri Sebab Tuhan Yesus itu adalah Anak Allah itu sendiri Sebab Tuhan Yesus itu adalah Kepala daripada baik Allah itu sendiri Oleh sebab itu Sebenarnya Tidak ada kewajiban satupun Bagi Tuhan Yesus Untuk membayar pajak Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini Sangat menarik sekali Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kepada Petrus muridnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus Muridnya pada waktu itu adalah Supaya jangan kita menjadi batu sandungan Bagi mereka Maka pergilah Untuk memancing di danau Dan menyapatkan kuat Lui saudara yang dikasih oleh Tuhan Sungguh besar Daripada Hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan memberikan Satu keteladanan hidup Kerendahan hati Yang dimiliki olehnya Dia sebagai penguasa Sebagai pencipta Sebagai Tuhan Yang sebenarnya tidak memiliki kewajiban Untuk melakukan hukum-hukum itu Tetapi Demi Misi Tuhan Untuk menyelamatkan umat manusia Dan tidak menjadi batu sandungan Bagi orang lain Maka ia pun taat Mengikuti Apa yang menjadi Kewajiban manusia pada umumnya Yaitu membayar Pajak baik Allah Bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Seringkali manusia Jatuh di dalam dosa kesombongan Karena apa yang ia miliki Karena status sosial Yang mereka sandang Atau karena kehebatan Kemampuan Yang diberikan Allah kepadanya Seringkali manusia Sombong Menganggap orang lain rendah Bahkan di dalam kesombongannya Tidak jarang kita melihat Orang-orang yang Melawan daripada Peraturan-peraturan Pemerintah yang ada Melawan daripada Hukum-hukum yang ada Karena merasa Punya puasa Karena merasa Punya kehebatan Dan kemampuan Karena merasa Punya jaminan Dan sebagainya Tetapi Sebagai orang percaya Kita telah melihat Satu keteladanan Yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Tuhan kita yang sempurna Sekalipun Ia adalah Tuhan Tetapi Ia tidak Mempergunakan Kedaulatan itu Sehingga menjadi Batu sandungan Bagi rakyat Yahudi pada waktu itu Justru Dia merendahkan Dirinya Merendahkan Hati Ikut Apa yang menjadi Peraturan Yang ada pada waktu itu Supaya hidupnya Bukan menjadi Batu sandungan Melainkan Menjadi Jalan Bagi semua orang Untuk mendapatkan Keselamatan itu Bagian yang pertama Kita mau belajar Dari kerendahan Hati Yesus Untuk di dalam Kehidupan kita Hati lepas hari Bagian yang kedua Bagi saudara Kita juga mau belajar Daripada Pribadi Yesus Kristus Yang maha kuasa itu Di dalam bagian ini Kita melihat Bahwa Tuhan Yesus Tidak punya Uang cash Secara langsung Yang dapat diberikan Kepada Petrus Untuk dibayarkan Sebagai Daripada Pajak baik Allah Karena kita tahu Bahwa Kehidupan Yesus pun Itu adalah Juga Ditompang Oleh Perempuan-perempuan Yang ia sembuhkan Perempuan-perempuan Yang ia selamatkan Yang mengikut dia Di dalam bagian Injil lainnya Dicatat Bagaimana mereka Menggunakan Harta Materi mereka Untuk melayani Tuhan Yesus Di dalam bagian ini Ketika Tuhan Yesus Mendapati Satu Kebutuhan Untuk membayar Daripada Biaya pajak Baik Allah Tuhan Yesus Memerintahkan Kepada Petrus Untuk pergi Ke danau Untuk memancing Dan disana Tuhan katakan Ikan pertama Yang didapati Oleh Petrus Diminta Untuk dibuka Mulutnya Dan disitu Ada Uang Empat dirham Mengapa Bukan dua dirham Bapak-Ibu Sudara Karena pada waktu itu Tidak ada edaran uang Dengan nilai dua dirham Yang adalah Yang ada Hanya empat dirham Oleh sebab itu Tuhan Melakukan Suatu perkara Yang ajaib Melalui ketaatan Daripada Petrus Yang memancing Di danau Pada waktu itu Bagian firman Tuhan ini Menceritakan tentang Keilahian Daripada Yesus Kristus Alang yang maha kuasa itu Yang sanggup melakukan Perkara yang ajaib Di saat Mendapati Satu kebuntuan Atau mendapati Satu kebutuhan Yang mendesak Bapak-Ibu sudara Yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus Juga sanggup Memelihara Setiap kehidupan kita Melalui Ketaatan kita Tuhan tidak meminta Kita untuk Melakukan Satu Pekerjaan Atau satu Perbuatan yang besar Yang mana itu Tidak sanggup kita lakukan Tuhan memakai Pekerjaan-pekerjaan Yang dapat kita lakukan Tuhan dapat memakai Usaha-usaha Yang dapat kita kerjakan Sama seperti Yang diminta oleh Petrus Tuhan tidak meminta Petrus Untuk mengajar Atau Tuhan tidak meminta Petrus untuk melakukan Perbuatan untuk Membuat Bangunan Kayu Dan sebagainya Tetapi Sebagaimana Kealian Petrus Yaitu Memancing Mencari ikan Melalui Ketaatan Petrus Melalui Pekerjaan itu Tuhan melakukan Perkara yang Ajaib Begitu pula Di dalam kehidupan kita Saudara Percayalah Di saat kita setia Dengan panggilan Dengan panggilan kita Sebagaimana Karunia Tuhan Di dalam hidup kita Melalui kemampuan Talenta yang kita miliki Jikalau kita Taat mengerjakannya Bersandar kepada Tuhan Maka Tuhan pun Sanggup memelihara Setiap kehidupan kita Pada pagi hari ini Kita belajar Allah kita adalah Allah yang kuasa Dan Allah kita adalah Allah yang sempurna Yang patut kita Teladani Di dalam kehidupan kita Biarlah firman Tuhan ini Boleh menjadi penuntun Landasan kehidupan kita Menjalani Hari-hari kita Saat ini Kiranya Tuhan Memberkati setiap kita Mari kita berdoa Tuhan biarlah Engkau selalu mengingatkan Kepada setiap kami Bahwa Engkau adalah Pribadi yang Sungguh luar biasa Dengan kemahkuasaanmu Ya Tuhan Engkau sanggup melakukan Segala perkara yang ajaib Biarlah itu Kami terus imani Di dalam kehidupan kami Di dalam segala ketaatan Yang kami kerjakan Saat ini Di dalam segala panggilan kami Yang kami terus Tekunai saat ini Kami minta Tuhan Kiranya Engkau juga Memberkati setiap kami Dalam segala usaha Pekerjaan kami Saat ini Tuhan kami juga Menyerahkan kehidupan kami Kami rindu Tuhan Hidup kami Makin hari Makin serupa Akan pribadimu Kami makin setiap Makin turut Akan kebenaran firman Tuhan bentuklah Setiap hati kami Inilah doa Dan syukur kami Kepadamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami Berdoa Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda